Atta Halilintar ngaku menyesal karena mengungkit masa lalu Vanessa Angel yang baru-baru ini viral di media sosial. Tak lama kemudian Alia Masaid ditimpa isu tak sedap yang diberitakan hamil duluan. Seperti yang kita ketahui belum lama ini Alia Masaid dan Tarik Halilintar mantap melaporkan sejumlah akun media sosial yang dianggap menyebarkan kabar tak bertanggung jawab hingga menudingnya hamil sebelum menikah. Laporan ini dilayangkan ke Polda Metro Jaya pada Kamis, 22 Agustus 2024, dan Alia didampingi Sangun Ragah Do sebagai kuasa hukumnya. Menurut pihak kepolisian, Alia merasa difitnah dan memakai pasal pencemaran nama baik untuk menjerat pembuat berita tak bertanggung jawab tersebut. Pelapor di laporannya menyatakan tidak hamil duluan. Bahkan saat itu, sedang mengalami pirit, menstruasi, EUJR Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombus Pol Adi Arisham Indradi, di kantornya pada Kamis, 29 Agustus 2024. Reaksi Alia yang sampai melaporkan akun-akun yang diduga memfitnahnya inilah yang belakangan ramai diperbincangkan. Tak cuma menuai pro dan kontra, reaksi Alia bahkan juga ikut dibandingkan dengan Fuji. Usut punya usut, selebgram Fujianti Utami Putri ternyata juga pernah dituduh hamil duluan. Tuduhan ini tampaknya ramai disuarakan saat Fuji masih menjalinkasi dengan Tarik yang saat ini telah menikah dengan Alia. Ternyata fitnah Hamidun udah ada dari dulu. Tapi kalau gak merasa mengapa resah, isentil akun TikTok Dian Sukma 2, dikutip pada Selasa, 3 September 2024. Pemilik akun lalu memperlihatkan potongan video Ria Ricis dan tekurian yang menghadirkan Fuji dan Tarik. Fuji lalu dengan berapi-api menceritakan warganet yang lancang menudingnya sudah berbadan dua. Terus ada berita, Fuji hamil duluan, jikata Fuji yang kemudian tampak menggelengkan kepala sambil memijat pelipisnya. Ya kita juga begitu, di fitnah hamil duluan, ya timpal Ricis langsung. Tapi itu berita paling gilalah, tapi kan efeknya kemana-mana kalau di keluarga. Eh imbut Tarik yang sepertinya cukup emosi dengan berita tak berdasar tersebut. Jadi kalau misalnya aku live TikTok nih, suka banyak, Fuji hamil, Fuji hamil, apa sih? Terus kayak di Instagram aku pakai filter aja, kata, hamil, tidak boleh, tidak ada, ya tandas Fuji. Unggahan ini pun langsung diramaikan dengan sejumlah komentar warganet yang diduga turut menyindir aliah. Selain itu demam boneka labubu tengah melanda tanah air. Bahkan selebgram Fuji anti-utami putri alias Fuji ikut tertarik membelinya. Lewat akun Instagram, Fuji yang tengah liburan di Thailand memperlihatkan momen saat dirinya berbelanja boneka labubu yang sedang viral. Dia menunjukkan sejumlah boneka labubu saat mendatangi sebuah toko. Sumpah sih repot banget ternyata perlabubuan ini. Untung lucu lu, eh tulisnya sebagai.